Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian. Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 13 September 2021, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Allah Bapak pangkal pembaharuan, semoga Sabdamu tinggal dalam diri kami, semoga kami dihidupi dan dibangun menjadi manusia serba baru. Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan, semoga Sabdamu yang hendak kami dengar, dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, sungguh semakin mengerahkan kami kepadamu. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Rauh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Bersaudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, Untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, Fasal 7, Ayat 1-10 Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus, menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya, Untuk meminta, supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya, Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepetak kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawaku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku terjumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku terjumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman perwira kepernaum memang mengagumkan. Ia adalah seorang yang punya kuasa, tetapi mau merendahkan diri untuk sembuhan bawahannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Namun, kalau dicermati dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya, kisah dalam bacaan Injil tadi adalah kisah iman kolektif. Ada perwira Romawi yang sangat peduli pada hambanya. Ada orang-orang tua Yahudi yang dikatakan dengan sangat meminta pertolongan Yesus bagi hamba si perwira. Ada sahabat-sahabat yang menyampaikan pesan perwira kepada Yesus. Dan tentu saja ada Yesus yang menyembuhkan hamba itu. Hamba yang sakit itu justru tidak tampil dalam kisah ini. Kisah Injil ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa Kesembuhan atau keselamatan seseorang adalah buah dari iman dan kasih bersama. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Di sekitar kita ada banyak orang yang rindu untuk disembuhkan. Pulih, selamat, dan bahagia. Mungkin malah orang-orang itu ada dalam keluarga kita sendiri. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk bergandengan tangan satu sama lain. Saling membantu, saling mendukung, saling mengelurkan tangan, dan saling menyembuhkan. Kadang, karena kesibukan atau ritme hidup, kita asyik dengan pekerjaan atau hal-hal yang penting menurut kita sendiri. Padahal di sekitar kita, ada begitu banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Melalui bacaan Injil hari ini, kita juga diajak untuk belajar dari sosok-sosok perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh. Perwira itu seorang yang beriman, dan imannya itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang. Bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Tetapi, dihadapan Yesus yang menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak layak untuk menerima Yesus di dalam rumahnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Jepatan, pangkat gilar, dan kekayaan kadang membuat orang menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Orang-orang yang bersikap seperti itu lupa bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan. Tanpa campur tangan dan kasih Tuhan, kita ini tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, tidak adalah asal bagi kita untuk meninggikan diri atau menyumbungkan segala sesuatu yang kita punya. Karena dihadapan Allah, kita ini sama-sama orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa, hanya oleh karena belas kasih Tuhan semata-mata. Maka kita masih boleh memiliki sesuatu. Salah satunya adalah kita masih boleh menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dari sosok perwira ini yang rendah hati, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan diharapkan selalu rendah hati setelah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak tukar memberikan kita berkat, kepercayaan dan tanggung jawab, maka hendaknya kita semakin rendah hati. Dan juga semakin menyadari bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu juga semakin besar. Maka, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Mari kita pergunakan segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mengabih Tuhan yang sesama dalam kehidupan kita ini. Mari kita menghadirkan kasih persaudaraan pelayanan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga biarlah orang semakin merasakan sentuhan kasih Allah dan dengan demikian dunia semakin diliputi oleh damai sejati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin mengantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin beriman dan rendah hati di saman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.